selamat menikmati oke, mantap siwa sepertiannya sepertinya seperti ini iya ya? ya, sepertinya lah ini sendirian ini berapa ya? 1 minggu 1 minggu ya? ya, sebesar ini lah jadi, diantara tumpukan tadi Sobat Survivor jadi, saya serahkan aja uangnya pak ya nah, ini duitnya buat bapak jadi boleh dihitung, itu totalnya 1 juta dihitung dulu pak, untuk memastikan oke, Sobat Survivor dimanapun anda berada kita kembali ke lahan milik Pak Ajazuli dan, saat ini kalau kemarin kita melihat padinya kuning keemasan, kali ini padinya sedang dipanen nah, Sobat Survivor bisa melihat disini sudah dipanen semua ini sebagian sih dan, Pak Ajazuli, kita tidak minta untuk berhenti, karena beliau lagi sedang berusaha untuk segera terus memanen padinya karena sebentar lagi pasang, jadi ketika pasang air ini penuh dan kalau tidak diangkut hasil padinya yang sudah diambil di dalam maka nanti akan di terbawa sama air pasang nah, ini adalah padinya bagaimana cara panen padi Pak Ajazuli apa, Pak Ajazuli jadi seperti ini nah, ini Sobat Survivor jadi, setiap bungkusnya itu diikat-ikat satu seperti ini nah, seperti itu Sobat Survivor dan semuanya sudah diikat semuanya nanti kemudian digunakan alat mesin dros untuk memisahkan batang padi dari bulir padinya seperti itu ini adalah padinya Pak Ajazuli yang sudah dipanen dan dari warna padinya ini mereka sudah memanen beberapa hari yang lalu kayaknya ini di ujung sana itu sudah kering sekali mereka tumpuk seperti ini dan dikerjakan sendiri oleh Pak Ajazuli karena Pak Ajazuli karena istri, sang istri lagi sedang ngurus sayur katanya oke oke, jadi saat lagi ini jam setengah tiga nanti ini sudah pasang ini jadi untuk mencegah padi yang sudah dipanen ini terbawa air yang segera di ikat padinya dan diangkut ke sana tuh, ditumpuk di sana nah, ini rumahnya Pak Ajazuli dan rumah-rumah tetangga-tetangga yang lain tuh Sobat Survivor jadi kita melihat di sini Pak Ajazuli sedang ngomanen padinya masih ada sisa-sisa nipah di bawahnya terus juga sisa nibung sisa kayu-kayu besar seperti ini yang terbawa oleh air pasang pasang surut, air laut ya tapi memang tidak sehasin air laut karena jaraknya terpisah oleh sungai dari laut oke, Bapak kerja sendiri dari tadi Pak ya? iya 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 istri kan istri lah jadi istri ambil sayur sendiri si lahan yang orang lain tuh kalau gitu nanti garap bersih jadi ini mengejar waktu Pak ya mengejar waktu air kalau tidak demikian iya kalau terkena air lama-lama karena tadinya kalau sering kena air terus tergerendam terus akhirnya dia akan apa ya menjamur menjamur Pak ya menjamur jadi ini kan saatnya kering kena panas ya jadinya bisa nggak makanan jamur kalau lambat itu ya satu minggu ya satu minggu ya satu minggu ya satu minggu ya jamur itu biasanya satu minggu woi gila banyak banget tuh apa burungnya syukur sudah mau panen Pak ya itu itu yang gue gurelakan tuh hahaha tapi masih tetap dipanen nanti Pak ya itu lah itu sudah itu lah itu aku sudah kusahkan ke pasar burung itu alah masih banyak loh Pak di sana itu ada sih tetangga sana tuh yang menanem pati mungkin saat ini juga agak mau apa 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 meratak 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 taruh sini tuh meratak ya ya meratak aja Pak mereka sudah ngerti itu nanti meratak juga sih tetangga ya bukan itu tapi pastinya tadi kurang tahu oh gitu ya padi 88 ataukah ya mungkin juga sih oke Pak silahkan Pak ya paling terantara bapak tetap bapak tetap mencintai alam dengan membiarkan sebagian lahannya itu dimakan sama burung burung dan itu tidak dipanen lagi luar biasa Pak jasih ayah aku saja yang panen oh gitu gak ada yang lain kan sambil ini lah angkat dekat ini berat gak sih coba kita tes angkat ini kita juga angkut separuh haha hahaha hahaha ho ito aku ini santai aja pak lumayan juga ya ada 10 kilo yang satu 10 kilo itu nanti jadinya cuma satu kilo berasnya tergantung tergantung lagi ya tergantung lah kalau masalahnya bagus ya mungkin juga sih Iya bisa ya Alhamdulillah aku sudah selesai tuh selipan itulah jadi yang aku tinggalkan yang masih jauh mungkin itu sisanya burung itu sisanya untuk burung ya waduh amin amin kita menyaksikan Pajasuli memindahkan ukuran 60 kilo 60 kilo ya jadi beginilah Pak Aja Suli mengikat-ngikat kayunya apa padinya masih ada beberapa nih kayaknya kita coba bantu angkat kali ya kita angkat dulu bantu angkat nah ini coba terhalu lumayan juga lumayan juga luar biasa bapaknya sendirian yang panen biasanya kayak gini nggak ada tetangga yang bantu atau enggak ya mungkin biasa sendiri Pak biasa sendiri oke jadi diantara tumpukan padi Sobat Survivor luar biasa nah 88 ini dua bulan dua bulan aja Pak ya sudah panen ya dua bulan itu iya tetap dijual nanti atau untuk konsumsi sendiri Pak sendiri aja ya ya ada sih yang maaf minta apa beli bibir juga Oh gitu padinya tuh kuat kuat ya kuat nama maksudnya dalam air pasang air pasang asin nah ini kan bayau ya diantarkan air asam baik tahan ya kalau selanjutnya itu pastinya tuh nggak 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 sih nggak tahan juga ya enggak tahan juga ya enggak lama ya ini kan bubuknya hanya tendasi dan kerenanik aja nggak pakai bubuk yang punya kem nggak nggak pakai sih tapi kalau pada saat musim pasang terlalu tinggi Bapak nggak kasih bubuk ya Pak ya enggak arut bahayalah tapi pakai bubuk itu masaknya ini kan tanamnya ini bawa Bapak yang itu kita angkat lagi Sobat Survivor biar saya Pak bisa ini aman oke hahaha dulu waktu masih kecil juga sering angkat padi seperti ini sih cuman ya nggak dibuat seperti ini dulu lebih sederhana mungkin karena bukan pasang surut ya dulu udah ada dross gitu jadi ada juga sekarang kalau di Sulawesi orang sudah pakai alat paden yang sekaligus langsung jadi gabah jadi dibawa aja Pak ya di sini belum ada alat itu jadi seperti kayak panen padi itu langsung dia masuk ke dalam karung Pak gabahnya di sini belum ada Pak ya ada oh sudah ada ada di sini sudah ada blower bukan blower Pak dia kayak seperti penggiling itu bukan dia kayak ada kayak doser gitu masuk ke dalam masuk mas wah langsung langsung nanti jadi ya tiap jadi mau dipetik lagi padinya langsung diambil oh ya רanya gak nggak bisa sih kalau masuk hè Masalahnya itu kan juga sih maksudnya biar langsung kayak geruduk padinya gituloh Pak iya ilum ada ya di Jawa sudah ada di Jawa ada kalau Jawa masuk di hal-hal iya dia langsung gengeruduk padinya ya terus orang-orang pada rebutan burung burung padi nya terakhir masih jatuh kan kalau masih jalan itu juga sih kurang padat juga itu masih kurang penuh nih aku kan takutnya ya kekuatan aku kan berbatas sih untuk menghambau untuk apa untuk pengisian ulir padi iya betul-betul kalau ada temannya yang jadi ya tetap satu melawan beberapa ratusan burung berapa hari Pak Bapak sendirian panen ini sampai selesai kemarin mungkin itu 15 hari maksudnya ini yang untuk panennya ini berapa hari wapaknya itu sendiri pertama aku ngaret mungkin saat satu minggu ya satu minggu satu minggu satu minggu yang panen pertama itu sudah kering betul iya tapi kemarin atau kemarin kan itu ya ada masuk pertama kering pertama ya ini terakhir begitu jadi pasang ini pasang pertama lama lagi mungkin 6 hari 6 hari 7 hari iya habis ini leren Pak ya oke sobat survivor luar biasa ini enggak dibungkus Pak nanti malah diserang lagi sama burung pelahap itu kalau secara yang terhesam mungkin dia nyatu burungnya memilih yang oh yang di sini ya kemungkinan tuh dia ini oke mantap jiwa seperti ini ya 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 kondisi ya seperti sayalah ini sendirian ini ini berapa ya satu minggu satu minggu satu minggu ya ini sendiri sebesar ini ya nih padinya padi 88 88 88 ada yang Hai juga seolahnya bagus itu serang tapi kalau di Jawa tuh yang untuk tebasan-tebasan padi untuk dijual ke bakul-bakul yang besar-besar itu seperti perusahaan pabrik-pabrik yang miliknya Ciprasina tuh biasanya mapan iya ya padi mapan tuh juga bagus tapi disini belum ada bibitnya mungkin juga ini masih pembinaan juga gitu ya Pak pembelajaran dan pembinaan itu mungkin masih kurang sih masalah bantuan-bantuan yang bibit efektif betul-betul betul-betul ya sampai santuy dulu Pak oke sobat survivor syukur enggak terlalu panas ya tapi kemarin itu sangat panas sekali ini panas sih ini cuman apa ya sumuk sih sumuk cuma enggak se-extreme biasanya iya Oke kita duduk dulu sambil ngudut ya mantap jiwa ini masih ada kolam juga kolam-kolam apa itu kolam-kolam ikan kepencilan itu adek-adekannya di bawah itu ya tapi gabus yang kecil-kecil itu tapi nanti jam tengah tiga itu pasang Hai pasang lagi ya ya pasang besar tapi pagi sekian tuh pasangnya aku hidup loh biasanya enggak pasang pertama tuh pagi biasanya sekian tapi pagi malah sekian besarnya lo aku hidup tinggi sekali iya loh loh masang pertama kok tinggi apalagi masang bahasa yang ketiga yang keempat mungkin juga sekian ini kewah pari padiku yang situ mungkin kerendam enggak ya aku pikir-pikir juga seperti itu nih semoga enggak nah sekalian enggak ya semoga enggak lah enggak enggak jadi bisa di utara itu ada rektor X1 untuk mengapa memperbarui parit-parit itu untuk jalan untuk jalan yang yang apa yang pasang besar itu kemasi kerendam akhirnya itu melewati itu oke gini kondisinya telahannya Pak aja Juli yang selalu lembab lebih dengan tabah dan kuat harus sabar harus sabar ya Pak ya masalahnya itu jangan enggak punya tanah juga punya tanah nggak punya rumah ya tapi kesabarannya atau masih kepempat juga yang paling penting itu bersyukur ya 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 paling bersyukur lah itu kalau masih bersyukur kalau orang itu bersyukur pasti akan ditambahin dikasih ini ya ini pohon kelapa kelapanya kalau nggak tahu nih ini baru satu tahun setengah ini ini kelapa gajinya atau apa-apa ini dari selimau dikasih bibitnya dikasih ini satu enggak enggak dikasih ini 5000 dulunya kecil seperti ini lima ribuan itu itu dibeli di sana atau diantar ke sini aku beli ke sana ke selimau ke selimau ke selimau dua oh lima dua itu di turunan aja Pak ya mungkin-mungkin kalau besar-besar nanti yang menikmati juga anak cucu juga betul-betul saya bibit turunan bukan bibit unggul enggak ini bikin dari orang itu dari orang juga sih Oke sambil sambil duduk boleh Pak sebentar Pak tersantri sebentar sini aja di situ boleh Pak jadi setelah ada yang menonton video Bapak ada hamba Allah ada seseorang lah dari grobogan menitipkan amanah ke saya jadi amanahnya dalam bentuk uang jadi uang ini Bapak bisa gunakan terserah mungkin nanti buat beli alat pertanian kah atau beli bibit kah atau buat kebutuhan anak itu terserah Bapak yang jelas pesannya mungkin nanti kalau disebutkan saja bibit apa yang cocok di sini siapa tahu ada rezeki lagi sama beliau nanti dikirimkan bibit yang sesuai karena di sana di daerah grobogan juga ada bibit-bibit yang mungkin bisa disetarkan ke Pak Yazuli dikirim ke sini biasanya tuh kalau grobogan saat-saat ini di daerahku ya aku biasanya lo padinya mapan semua itu padilah padi mapan itu lima darah lama eh saat apa beresat tahun 2000 angkat 2015 ya aku aku angkatan tahun 2017 tuh dari 2015 tuh mertua saya eh tetangga saya itu menanam padi lapan-lapan itu satu dia menanamnya satu aja satu jadi setelah itu sudah tanam sudah tanam semua dalam jangka tujuh hari itu pupuk seperti Orea Punska dan SP36 itu dia mungkin dimasukkan juga itu ke tanah itu jadi kesuburan-kesuburannya maksimal untuk peranakan padi mapan itu biasanya itu Orea juga masalah nitroganya tuh dua apa nitroganya 20-25 persen mungkin juga sih kalau korea itu iya jadi saya serahkan aja uangnya Pak ya ini duitnya buat Bapak jadi boleh dihitung itu totalnya satu juta dihitung dulu Pak untuk memastikan jadi karena ini bukan uang saya eh apa yang tentunya pengantarnya itu berharap juga saat jumlahnya sama dengan yang saya kasih nah pas ya terima kasih sama-sama saya sebenarnya bukan dari saya sekali lagi bukan dari saya jadi Bapak berterima kasih sama warga yang sudah eh tergerak hatinya untuk membantu Bapak ya ada pesan sama beliau enggak ada sih ya pesanku ya udah kan aja saya dan keluar sega saya dari berapa kan khususnya di wilayah sepungur da'kan semoga disini dan teman-teman saya selain apa selain Kabupaten Nunggrabungan juga diberi anugerah yang berupa kenikmatan kewarasan sehat walafiat sehingga menunjukkan dan menimbulkan dia kerasan di sepungur untuk berjuang tidak untuk berjuang dalam keluarganya masing-masing dan semoga diberi selalu diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal amin dan pesan saya bagi warga ngerobokan yang mungkin nantinya akan ikut transmigrasi di Kabupaten Wulungan Wulungi dinas transmigrasi Kabupaten dan gerobokan khususnya bagi Pak Roni dinas trans itu masih ingat saya dinas trans itu Pak Roni yang gendut dan gemuk yang tinggi itu kalau buka YouTube apa channelnya survivor itu mungkin juga sih ya itu mungkin melihat saya bagaimana transmigrati angkatan transmigrasi angkatan 2000 2017 seperti ini aku masih seperti ini enggak enggak berubah masih masih hitam ya itulah pesan darah saya semoga diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya jadi itu dia sekian video kita kali ini menyaksikan Pak ya Zuli memanen padi di sawah lahan trans miliknya dari Sepunggur Kabupaten Wulungan Kalimantan Utara Asian Survivor meliput maliput selamat menikmati 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 selamat menikmati